Tadi kita bilang mau menutupin, sekarang Kenapa? Karena kita pengen menjawab Supaya kan Imam Azhar Nudji tadi menyebutin Yang menyebabkan orang gagal Mondok, gak sukses Mondok, gak sukses Ilmunya, ada dua Apa itu? Salah jalan Dan meninggalkan syaratnya Sekarang kita harus tahu syarat-syarat menutup ilmu Tadi udah belum disebut Syarat menutup ilmu Satu, lelaka Lelaka itu cer Cerdas Tapi ingat, kecerdasan ini Dilatih Enggak semua, enggak ada Orang dilahirkan oleh Allah Ta'ala Karena langsung pinter, enggak ada Enggak ada Atau juga otak terbada-bada doang Darah silonjong otak Nah, makanya kalau kita bisa sebutin itu Kayak gelas kosong Yang namanya gelas kosong itu Dengan apa kita mengisinya? Itulah isinya Gelas kosong ini diisi pakai air mineral Maka isinya? Air yama Diisi pakai kupi Maka isinya? Kopi Ini diisi pakai jajan isinya Otak kita juga begitu Kalau otak kita diisi sama ilmu 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 Yaudah, isinya ilmu Kalau isinya diisi dengan apa? Makanan-makanan Makanan-makanan Zaka ini Melalui proses Melalui proses Nah, makanya dalam kitab itu jelaskan Salah satu diantara kunci sukses adalah Apa itu? Al-jiddu'al himmah Apa itu jiddu'al himmah? Kesungguhan Himmah Semangat Ada orang sungguh-sungguh, enggak semangat, enggak bisa Tentu-tentu Belajar Dia lemas Luntuk Makanin Arah dengan Semangatnya luar biasa Lenggu dana sungguh-sungguh Enggak bisa Susah Kadang-kadang dengan papak kembak Ada semangat Semangat Ya oleh kelas Sungguh-sungguh dengan kelas Lemas Kalau enggak bisa Maka dua ini Harus sebagai sarapan untuk ilmu Semangat Dan sungguh-sungguh Semangat dan sungguh-sungguh Kenapa? Begini Dijelasin sama Apa itu para ulama itu? Sungguhnya Yang namanya untuk ilmu Itu salah satu di antara jalan rizki yang paling mudah Kulushayin lahupariq Kata para ulama Setiap sesuatu itu miliki jalan Misalnya jalan untuk rizki Dan Muntah kita-kita Ah susah kan Nah maka cara yang paling mudah untuk rizki itu apa? Nah diantaranya nuntut ilmu Yang namanya orang nuntut ilmu Wadah-wadah gue sekalian Itu orang nuntut ilmu itu ada Ada jalannya Ada jalannya Saya disini Si dekira saya ini Anaknya orang Alim? Enggak Anaknya ulama Nanti Inangku Amangku 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 Serius Saya Wayah saya Sampai dekat Ngarasampi Sudah ngarasampi kan Inangku yang umpek Jaman-jaman Jadi Ibu rumah tangga Saya sering sebut Itu orang nuntut saya Si mama S telu Sini na S lima Paham sih dek? Wayah laki-laki saya Itu S telu SD kelas telu Selesai Tetapi tidak menutup Kemungkinan Wanda Tentu Adik-adik Bisa Kecerdasan itu Gampang Yang penting Depecu Belajar Gute ini Bikin pintar Nengkau Belajar Capa Malik Nung Lagin Kadang Pirana Belajar Jemaah Negin Ujian Teman-teman Lupa Selalu Coba Dikulangin Ketika Sebelum Ujian Akhirnya Saya Kalau di Mesir Itu Sesing cerita Kode Kakak-kakak Kalau di Mesir Itu Dulu Satu Bulan Setengah Atau Satu Bulan Lamentok Saya Nggak Darima Tamu Kecuali Kalau Menanyakan Tentang Kitab Pelajaran Jodong Alhamdulillah Dengan baik. Mengasahnya harus benar-benar. Makanya saya sering sebut tuh. Sebagai seorang penuntut ilmu. Yang kita pikirin satu. Apa kita pikirin? Ilmu apa yang saya dapatkan hari ini? Itu kita pikirin. Jangan pikirin. Ada apa status penjuru ini? DT. Status Facebook, status WA. Gak perlu di abet tuh. Gak perlu. Memang status itu penting. Tapi kan kadang-kadang. Misalnya kayak saya gitu. Supaya apa tuh. Supaya keluarga di rumah tau sedang dimana gitu. Udah tetap bikin status disini. Gitu. Tapi. Gak penting-penting amat lah. Nggak apa tuh. Nggak ya. Nggak terlalu penting. Pentingan untuk ilmu. Maka sebagai seorang santri, maha santri. Hendaknya dipikirin apa? Ilmu apa yang saya dapatkan hari ini? Itu penting banget. Daka kecerdasan. Itu bisa di asal. Yang kedua. Dan kain yang kedua. Wahirus. Hirus itu artinya apa? Kesungguhan. Yang ketuaしゃ %uh. Yang ketua.